BPC BKB kalau ikut operasi pada tanggal 23 Maret 2022 menjadi staknan berhenti. Kalau dulu hanya surat masuk, yaitu yang disampaikan pada rapat paripona tanggal 25 Maret 2022 itu masuk yaitu untuk pergeseran atau komisi setelah komisi setelah lama hampir Maret, April, Mei, Juni. Ini sesuai dengan tata tertib nomor 1 tahun 2018, pasal 419 tentang komisi ayat 4 menyebutkan keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripona atas usul kaksi pada awal tahun anggaran. Jadi kalau melihat dari tata tertib ini bahwa surat PKB itu sudah tidak berjalan, tidak berlaku, dan seharusnya DPRD atau pimpinan DPRD mengembalikan surat itu ke DPC PKB atau ke praksi. Karena dia tidak menggantung, akhirnya harus dikembalikan ke DPC PKB. Surat itu tidak berjalan lagi dengan tata tertib ini. Jadi pergeseran komisi itu harus di awal tahun anggaran. Seperti itu, mas. Dari tata tertib itu? Kalau melihat ini bisa, mas. Tapi kan ini dari sisi tata tertib. Kalau melihat dari sisi ADRT, namanya surat masuk itu harus ada konsideran. Konsideran adalah yaitu sebagai pertimbangan yang menjadi dasar penetapan keputusan peraturan. Jadi itu harus ada konsideran. Pada tanggal ini bukti rapat, hasil, tanda tangan pengurus itu harus komplit. Karena PKB itu diwan surat dan diwan takpit sesuai dengan ADRP PKB. Masih banyak lagi mas ketentuan di situ ada tentang apa itu fraksi mengusulkan anggotanya ke komisi. Komisi itu sesuai dengan kapasitas latar belakang. Itu juga harus diindahkan. Jadi tidak asal pokok E gitu. Terima kasih. Paripona harus masuk dulu di jadwal GAMUS. Jadi tidak bisa di luas-luas GAMUS tiba-tiba masuk Nolong. Akhirnya seperti ini. Itu kurang-kurang jelinya segwan dan pimpinan di BRD. Jadi harus masuk jadwal dulu. Kalau sudah pik, akhirnya masuk di paripona itu tidak tinggal lain. Tidak seperti ini. Ini ya keperdoran atau perubahan dari segwan dan pimpinan di BRD. Asal suatu masuk diterima, ternyata ya seperti itu. Harusnya ada, apa ya, nyafil terburu lah. Surat itu seperti apa, dan sebagainya. Emang di, tadi tidak disebutkan mas. Surat yang sah itu ketua fraksi saja atau enggak, atau sekretaris fraksi saja enggak. Tapi di pasar biaya, di bab 10 tentang fraksi, pimpinan fraksi adalah ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Di situ enggak ada, wakil sekretaris enggak ada. Jadi kalau sekretaris itu tidak tanda-tanda di situ, ya pertama, catat-catat pemanen, anug pemanen, dan meninggal dunia. Kalau enggak ada, enggak ada anug, ya sudah dikosongin. Enggak bisa diwakilkan, enggak bisa. Nah itu kemenangan di sekretaris di situ itu. Kalau ketua fraksi ada, ada wakilnya. Iya ada wakilnya, sekretaris enggak ada. Saya sudah konsultasi ke provinsi, BPW. Menang sebenarnya mas, kalau memang itu sekban meneruskan, sekban yang salah. Karena enggak ada sekretaris, wakil itu enggak ada. Menangannya di situ itu. Karena surat-suratnya betul jadi di sekretaris itu mas. Jadi kalau dinekat, ya nanti berarti pimpinan BPD melanggar tatib nomor 1 tahun 2018. Tentang yaitu keanggotaan dalam kondisi diputuskan dalam rapat pariwunan, berarti masuk jadwal damus, atau usul praksi pada awal tahun anggaran. Jadi awal tahun anggaran kalau dilihat misalnya catur wulan, berarti ya Januari, Februari, Maret, April. Ini sudah Juni kok, lebih saja pembahasan sudah hantar perhitungan. BPD 2021 kok dari nolah Juni. Apalagi saya itu kewakil misi, kan. Tahun jaraknya kan besar.